Bab 2045 bertarung melawan hantu suan akhir Usai mengatakan itu, Jowin mendongak dan melihat orang di tahap akhir hantu suan di kejauhan Kemudian, dia mengangkat pedangnya sedikit dan berkata Hari ini, aku akan menguji apakah aku bisa membunuh kultifator hantu tahap akhir hantu suan di dunia baka Serangan pamungkas Jowin, yaitu pedang retur, setelah dia mencapai tahap menengah dewa sejati dan seiring dengan peningkatan tubuhnya yang terus-menerus serta berbagai tambahan lainnya, kini telah mencapai kekuatan tahap menengah dewa suan Menghadapi kultifator hantu, Jowin memiliki efek menekan Baik itu benih api abadi atau petir ilahi ungu, semuanya memiliki efek penekan Sudah sangat bagus jika bisa mencapai 70% hingga 80% tingkat kultifasi seseorang Tentu saja, ini berlaku untuk level dewa agung ke bawah Untuk ahli level raja hantu, petir ilahi ungu hampir tidak memiliki efek penekan terhadap mereka Sementara itu, benih api abadi milik Jowin hanya bisa menggunakan sedikit dari itu Bagi kultifator hantu, itu tidak menakutkan Kecuali jika dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan benih api abadi tersebut Namun, Jowin memperkirakan bahwa dia harus menunggu sampai mencapai puncak hantu suan atau bahkan tingkatan alam dewa agung sebelum bisa melakukan ini Di bawah penindasan seperti itu, lawan pasti tidak akan dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan level hantu suan akhir Dengan kata lain, kekuatan tempur maksimum kedua belah pihak hampir sama Hanya saja, Jowin memiliki satu serangan kunci, sementara kekuatan lawannya bisa terus dipertahankan Bagi Jowin yang telah mengalami banyak pertempuran, memiliki kesempatan seperti itu sudah cukup Selama memiliki kemampuan untuk membunuh ahli hantu suan tahap akhir, Jowin akan memiliki tingkat efektivitas tempur yang lebih tinggi di dunia baka Di dunia baka, hanya ada satu ahli tingkat kaisar, tujuh ahli tingkat raja hantu, dan hanya beberapa puluh orang di puncak tingkat hantu suan Dengan kemampuan membunuh hantu suan tahap akhir, di antara rohin yang tak ada habisnya, bisa dikatakan berada di puncak Namun, perbedaannya, dengan lapisan paling atas masih sangat besar Jowin berencana menggunakan orang ini sebagai batu asa untuk menguji batas kemampuannya Jika bisa melakukannya, peluangnya untuk bertahan hidup di dunia baka akan sangat meningkat Kemudian, niat pedang tingkat suan meledak dari tubuh Jowin Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi Dia mengeluarkan seruan rendah Tubuhnya berubah menjadi benang abu-abu dan menghilang dalam sekejap Sementara itu, tombak Trisula di tangannya memancarkan kilau yang misterius Di sekitar, api hantu yang misterius tiba-tiba memelesat keluar Api ini sangat dingin Ham! Jowin mencibir Benih api abadi segera menyebar ke seluruh tubuhnya Dia menggunakan langkah hantu dan melangkah maju, lalu energi pedang terjalin Klang! 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 Dalam sekejap, suara benturan senjata yang intensif terus bergema Energi mengerikan itu melonjak ke segala arah Namun, itu terserap seluruhnya oleh sangkar di sekitarnya Alis Jowin berkerut Dia menemukan masalah besar Tanpa menggunakan serangan pamungkasnya, kekuatan tempurnya sulit mencapai tingkat suan Termasuk tingkat suan awal, dia tidak bisa melakukannya Jowin memperkirakan bahwa dengan kekuatan tubuhnya, keistimewaan kekuatan suan lang, kekuatan dari formula umur panjang, petir ilahi ungu, dan benih apel abadi jika semua itu digabungkan Kekuatan tempurnya hanya berada di tepi level suan Kultifasinya selalu menjadi kelemahan fatal saat bertarung melawan ahli tingkat atas di tiga dunial Selama pertarungan selanjutnya dengan ahli hantu suan ini, dia benar-benar tertekan Dia akan menderita kerugian dari setiap adu jurus Namun, untungnya, dengan dukungan dari kuali penciptaan, jubah tianyun, dan dua senjata ilahi pertahanan jiwa kelas atas, sebagian besar energi ini dapat diserap Sisa energi yang tersisa memberikan dampak kerusakan yang terbatas padanya Meskipun kerusakannya terbatas, jika pertarungan berlangsung lama, dia akan sangat dirugikan Meskipun keistimewaan formula umur panjang membuat kekuatan suan lang di tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para kultifator pada level yang sama Dibandingkan dengan hantu suan, jaraknya bukan hanya sedikit Dalam pertarungan langsung dan bertahan lama, dia pasti kalah dalam hal konsumsi energi Selain itu, dengan bertambahnya cedera di dalam tubuh, ketika energi di dalam tubuh habis sepenuhnya, tidak ada jalan lain selain kematian Tatapan orang di tahap akhir hantu suan ini bersinar Dia menatap join dan berkata, aku akui, kamu memang agak aneh Dewa sejati Seorang yang berada pada tingkat dewa sejati, dulu, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan Tapi, kamu bisa bertahan begitu lama melawanku Tapi, pada titik ini, orang di tahap akhir hantu suan mencibir dan berkata, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melepaskan jurus pemungkasmu Pertama-tama, sambil mengayunkan pedangnya dan mengangkatnya untuk bertahan, join terus bertarung dengan lawannya Lalu berkata, pertama, dalam waktu tujuh menit, kamu tidak akan bisa menghabiskan seluruh energiku Ekspresi orang di tahap akhir hantu suan ini sedikit berubah Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan join benar Meskipun join sedang menguras energinya, jelas tidak mungkin menghabiskan seluruh energi join dalam waktu tujuh menit Kedual, join berkata dengan tenang Alasan aku melawanmu secara langsung adalah untuk melihat seberapa kuat pertarungan melawan kultifator hantu tahap akhir hantu suan Sekarang, aku sudah hampir mendapatkan gambaran tentang itu Jika aku ingin mundur, bisa kulakukan kapan saja Orang di tahap akhir hantu suan ini menunjukkan senyuman menghina dan berkata Kamu dapat mundur kapan saja jika kamu mau, tapi kamu Terbang ilahi Kemudian, dia tiba-tiba menemukan jarum perak keluar dari tanah di bawah Saat jarum perak memelesat, petir ilahi ungu menyebar langsung di atas jarum perak ini Seperti bola meriam yang membawa guntur dan kilat Lalu berkumpul dari bawah dan langsung menuju ke arah orang di tahap akhir hantu suan Ekspresi pria itu agak berubah Sekitar 3.000 jarum perak langsung memelesat, saling menyatu, dan energi yang menakutkan akan segera meledak Ekspresi orang di tahap akhir hantu suan berubah Dia tidak berani bertarung dengan join untuk waktu yang lama Setelah menebas join dengan pedangnya, dia segera mundur ke belakang untuk memperlebar jarak antara dia dan join Bubar, join meraihnya dengan tangan kanannya Jarum perak itu langsung menyebar Dia melihat ke pihak lain, lalu berkata Aku bilang, aku bisa mundur kapan saja kalau aku mau Kamu pikir, karena kamu lebih kuat dariku, kendali dalam pertarungan ini ada di tanganmu Ekspresi orang di tahap akhir hantu suan itu sangat muram Dia merasa sangat kesakitan saat bertarung Energi dalam tubuh join sangat menekannya, serta memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya Sekarang, provokasi join membuatnya marah Aku hanya memanfaatkanmu untuk menemukan cara terbaik menghadapi hantu suan tahap akhir, ucap join dengan santai Orang-orang di tahap akhir hantu suan akan kehilangan akal ketika mendengar kata-kata join Dia bisa-bisanya dijadikan batu loncatan Ini benar-benar penghinaan Bab 2046 yakin 30% Orang di tahap akhir hantu suan ini hampir menggila Dia menatap join Saat berikutnya, tangannya grenetar Lalu dia berkata, oke, oke, aku ingin melihat kemampuanmu Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada kul aku sudah melihat kekuatan serangan pedang returmu Kamu cuma sampah tahap menengah dewa sejati Selama percakapan, dia terus-menerus menggerakkan jari-jarinya Seiring dengan itu, tombak Trisula di depannya menjadi aneh, seolah-olah tombak tersebut hidup Aura yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tombak itu Bam! Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kejauhan Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di tanah runtuh Sebuah lubang besar melayang keluar dari tanah Di lubang yang dalam Jacob sudah terbaring di tanah Dia tampak pucat Tiga kepala dan enam lengannya dipotong-potong Kini hanya tubuh dan kakinya yang tersisa Pedang tipis Mulan menempel di kepalanya Dia berkata dengan nada menghina Meskipun kita berdua berada di puncak hantu suan Di depanku, kamu hanyalah sampah di antara sampah Selain sedikit lebih cepat, kamu tidak berguna Ekspresi Jacob sedih dan matanya penuh ketakutan Join sedikit terkejut Dia tidak menyangka pertempuran di kejauhan akan berakhir begitu cepat Apakah kesenjangan antara puncak level suan begitu besar? Selanjutnya, giliran Mulan Mata Mulan menatap ahli tahap akhir hantu suan di kejauhan Kini, aura membunuh tanpa malu-malu terpancar dari wajahnya yang cantik Kata-kata Mulan dan kekalahan Jacob hampir secara langsung mengganggu perapalan mantra dari kultifator hantu tingkat suan tahap akhir ini Tubuhnya bergetar dan energi di depannya menjadi tidak stabil Dengan kekalahan Jacob, dia tahu betul bahwa kemungkinan besar dia akan mati di sini Hal ini membuatnya merasa sangat putus asa sehingga bahkan tidak berani merapal mantra Serahkan dia padaku Pada saat ini, Join berkata, aku ingin coba apakah bisa membunuhnya dengan tangan sendiri Selain itu, Jacob untuk saat ini jangan dibunuh Bunuh dia begitu saja, sulit untuk meredakan kebencian di hatiku Mulan mengenyit dan menatap Join Seorang dewa sejati tingkat menengah mengatakan bahwa dia ingin secara pribadi membunuh hantu suan tingkat akhir Ini jelas hanyalah sebuah fantasi Namun, melihat ekspresi serius Join, Mulan mengangguk dan berkata, oke, hati-hatilah Jika terjadi sesuatu, aku akan segera mengambil tindakan Join mengangguk Di kejauhan, ketika orang di tahap akhir hantu suan melihat ini, dia sontak menggertakkan gigi Dia menatap Join dan berkata, kalaupun mati, aku akan menyeretmu hari ini Selama percakapan, aura jahat tiba-tiba langsung menyelimuti dirinya Seiring dengan itu, muncullah aura jahat Pupil Join menyusut Dia menemukan bahwa aura pihak lain tiba-tiba meningkat pesat Seiring dengan peningkatan aura, Join menyadari bahwa kekuatan benih abadi dan petir ilahi ungu seolah-olah tidak memberikan tekanan sama sekali padanya Ngung, kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu seketika Join hanya merasakan jiwa murninya gemetar Rasa sakit yang parah datang dari pikirannya Klang, ring, ring, ring Lonceng ratu dan lonceng awal mulia bergetar serentak Mengusir kekuatan jiwa tersebut, dan dia segera sedar kembali Namun, pada saat ini, dia melihat lampu hijau Iblis itu langsung berubah menjadi bayangan aneh yang sangat besar Lalu menderu ke arahnya Pupil Join menyusut Sekarang waktunya Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba mengayunkan pedang dalam sebuah gerakan berputar Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan Sesosok muncul di depannya Hah! Join mengerutkan kening Orang yang datang tidak lain adalah Mulan Cahaya abu-abu menyebar dengan lembut Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menindasnya Mata kultifator hantu di tingkat akhir Suan di kejauhan tiba-tiba menjadi kosong Saat berikutnya, tubuh Mulan dipenuhi dengan niat pedang Mulan sepertinya berkultifasi ilmu pedang Kini, niat pedang yang tak ada habisnya langsung menembus tubuh lawan dengan gelombang pedang yang mengalir Tubuh lawan hancur berkeping-keping Tubuh hantunya hancur Dalam sekejap, sebuah raga roh mirip dengan jiwa mumi muncul dan melayang keluar Saat berikutnya, raga roh langsung ditembus oleh energi pedang Mulan menoleh dan menatap Join yang hendak mengambil tindakan Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata Aku pikir kamu terkena serangan jiwanya, jadi takut sesuatu yang tidak terduga terjadi Jadi, tidak apa-apa Join menyingkirkan pedang tanpa hati Faktanya, Join sudah mempertimbangkan hal ini Sejak bertarung melawan kultifator hantu, mereka yang berkultifasi jiwa sangat mahir dalam jalan jiwa Lawannya adalah jiwa tingkat suan tahap akhir Serangan jiwa adalah salah satu hal yang sudah dipertimbangkan oleh Join Namun, dia memperkirakan, dengan lonceng ratu dan lonceng awal mulia, dia kemungkinan besar akan mampu menahannya Lawan sudah benar-benar dibuat marah olehnya Serangan ini adalah waktu balasannya Dia bahkan sudah merencanakan kombinasi teknik dan metode untuk membunuh lawannya Awalnya, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah metode ini dapat membunuh hantu suan tahap akhir Tetapi dia tidak menyangka bahwa Mulan akan mengambil tindakan Dalam sekejap, dia menghajar lawannya hingga hancur lebur Apakah efek penekanan level di antara para kultifator hantu begitu besar? Join mengernyit Di antara para dewa, perbedaan tingkat kecil sulit untuk menyebabkan kematian instan selain orang-orang Seperti Join yang sangat luar biasa, orang lain sebenarnya belum tentu bisa melakukannya Namun, kalau dipikirkan dengan hati-hati Mulan sebagai salah satu dari 36 raja hantu Kemungkinan besar adalah jenius di puncak hantu suan Dilihat dari fakta bahwa dia dapat melumpuhkan Jacob begitu cepat Padahal mereka berada pada level yang sama Dia juga termasuk yang tak terkalahkan Kami adalah kultifator hantu Terus terang, kami adalah kultifator jiwa Kesenjangan tingkat antar jiwa, bahkan lebih jelas lagi Mulan berucap, tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kemampuanku sendiri yang cukup hebat Usai berkata demikian, ada rasa bangga di wajahnya Join mengangguk Mulan mengernyit dan berkata, kamu sepertinya baru saja berencana untuk mengambil tindakan Apa kamu yakin bisa membunuhnya? Join menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak 100% yakin, mungkin hanya sekitar 30% Hanya 30% Memiliki tingkat kepastian 30% Untuk seorang ahli tahap menengah dewa sejati, sudah sangat mengerikan apabila bisa membunuh ahli tahap akhir suan Join melihat sekeliling, lalu matanya tertuju pada Jacob Jacob terbaring di tanah, dia tidak bisa bergerak saat ini Ketika menyadari Join melihat dirinya, ada keputusasaan di matanya Bab 2047 ingin mati pun sulit Join memandang Jacob, lalu dia melihat ke arah Mulan di sebelahnya Dia berkata, aku akan membawamu ke istana abadi dulu Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan masuk Oke, kata Mulan Join melirik Jacob dengan acu tak acu Lalu melambaikan tangan kanannya sedikit Jacob dan Mulan menghilang Alis Join sedikit mengernyit Tempat ini dipenuhi dengan sejumlah besar petir ilahi ungu Dia khawatir guntur itu tidak akan bisa menghilang untuk sementara waktu Join tidak peduli lagi Sekalipun sesuatu seperti petir ilahi ungu muncul Orang lain seharusnya tidak akan mengaitkan itu dengannya Seorang ahli tingkat dewa sejati yang menguasai petir ilahi ungu Ini sudah terdengar seperti kisah dongeng Dia tidak lagi terlalu memperhatikannya Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya Dia segera menghilang dari tempat itu Ketika tiba di tempat sepi lainnya Dia melambaikan satu tangannya ke tanah Lalu sebuah lubang yang dalam muncul Setelah menyembunyikan istana abadi Join menghilang dalam sekejap Tanah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya Langsung menutupi tempat itu Sehingga tidak ada bedanya dengan sekitarnya Di istana abadi Join langsung muncul Dengan kemunculan Join Jacob terbaring di lantau Dia memohon dengan keras Mulan, kasih aku kesempatan Aku bisa menjadi budakmu selama membiarkanku bertahan hidup Aku bisa menjadi anjing untukmu Meskipun aku bajingan Bagaimanapun aku berada di tahap akhir hantu suan Membiarkanku hidup akan berguna bagimu Mohon Jacob Ekspresi mulan sangat dingin Melihat Join muncul Jacob menatap Join lagi dan memohon Join, tolong selamatkan aku Aku seharusnya tidak menghalangimu Aku tidak seharusnya serakah Aku benar-benar tahu bahwa aku salah Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi Tolong ampuni aku Aku bisa menjadi pisau di sisimu Kamu bisa mengendalikanku dan menjadikanku utusan hantumu Selama membiarkanku hidup Apapun boleh Join memiringkan kepalanya dan menatapnya Kemudian, satu demi satu jarum perak perlahan melayang keluar Melihat jarum perak Join Ekspresi Jacob sedikit berubah Aku ini seorang ahli pengolahan obat Join berkata Ketika bertemu denganmu Bisa dibilang kita tidak memiliki dendam atau permusuhan Tapi kamu justru ingin membunuhku Bisa dikatakan Jika tidak ada kejadian tak terduga Aku mungkin sudah mati Tapi, hal itu membuatku terluka parah dan hampir mati Memberiku kesempatan untuk memahami teknik pedang kedua di atas padang rumput angin jahat Dan juga mempertemukanku dengan Mulan Kali ini, kalau bukan karena Mulan Kamu pasti ingin membunuhku juga Join menyeringai, kemudian 88 jarum perak melayang dan menelesat menuju tubuh Jacob dalam sekejap Dalam sekejap, Jacob terpaku di tempatnya Dia tidak bisa bergerak Sekarang, kamu ingin aku mengampuni nyawa sialanmu Apakah kamu layak disebut anjing? Jangan menghina anjing, ya Ucap Join Jacob merasa tubuhnya tidak bisa bergerak Dia menatap Join, lalu memohon Aku tahu aku salah, tapi ada baiknya kamu membiarkanku hidup kamu adalah dewa Kamu bisa menyempurnakan jiwaku Kamu dapat mengendalikanku Menjadikanku utusan hantumu Dan membiarkanku bekerja untukmu Selama kamu mengendalikanku Aku akan berusaha sekuat tenaga Aku akan menjadi utusan hantumu Hanya ada sedikit orang di seluruh dunia bakai yang bisa berurusan denganmu Kecepatanku sangat tinggi Aku bisa membawamu ke kota Ye sesegera mungkin Ucap Jacob dengan keras Join berkata dengan nada ringan Kalaupun harus memilih utusan hantu Aku tidak akan menggunakan orang sepertimu Apakah kamu akhirnya menyadari kesalahanmu? Kamu hanya tahu bahwa kamu akan mati Kamu hanya takut mati Jacob tercengang Tapi, jangan khawatir Sudah ku bilang membiarkanmu mati Begitu saja tidak ada kesenangan Aku akan perlahan-lahan menyiksa mul Ucap Join Sembari berucap demikian Gelombang jarum perak lainnya masuk ke tubuh Jacob Kali ini adalah teknik jarum pemakan jiwa Setelah beberapa saat Jacob merasakan mati rasa di tubuhnya Kemudian semburan rasa sakit perlahan muncul dari seluruh bagian tubuhnya Diikuti dengan serangan bertubi-tubi dari petir ilahi ungu Teknik jarum pemakan jiwa selalu ada Dalam dua hari berikutnya Teriakan Jacob terus terdengar di istana abadi Hal ini membuat wajah kultifator Hantu wanita di sebelahnya memucat Dia telah disiksa oleh Join sebelumnya Tetapi karena dia menyerah relatif cepat Join hanya menyegelnya nanti dan tidak menyiksanya seperti ini Melihat Jacob yang menyedihkan Kultifator hantu wanita itu memberi Ditahu ada baiknya dia segera menyerah Saat ini, menurutnya Join sama sekali bukan dewa Melainkan iblis sejati Dua hari berlalu dengan tenang Di istana abadi Jacob merasakan sakit yang merobek seluruh tubuhnya Dia ingin berteriak Tetapi mulutnya tertutup rapat Dan dia bahkan tidak bisa berteriak Pada saat ini Join memandang Mulan dan berkata Amarahku hampir meredah Kalau kamu ingin membunuhnya sekarang Silakan Tentu saja Kamu juga bisa membawanya kembali Dan terus menyiksanya Dia terkena teknik pemakan jiwa Seiring berjalannya waktu Rasa sakitnya akan makin mendalam Dan tingkat penderitaannya Akan terus meningkat Sampai jiwanya benar-benar lenyap Kebencianku padanya sangat tinggi Membiarkannya mati Begitu saja terlalu menguntungkannya Ucap Mulan Seraya menggertakkan gigi Kalau begitu Bawa dia pergi dan bunuh dia Tergantung situasinya Pada titik ini Join melihat ke arah Kultifator hantu wanita Lalu berkata Kultifator hantu ini juga Mau membunuhku sebelumnya Tapi Aku bisa datang ke sini Berkat bantuannya Aku berjanji akan Mengampuni nyawanya Ekspresi kultifator hantu wanita itu Berubah Kemudian Join berkata Aku akan memberikannya Kepadamu juga Sekarang Aku sudah tahu rute Untuk meninggalkan padang rumput angin jahat Aku berencana meninggalkan Padang rumput angin jahat sendirian Apakah kamu segera pergi? Tanya Mulan Join menggelengkan kepalanya Dan berkata Belum tentu Tergantung situasinya Ada kemungkinan besar Bahwa kota reinkarnasi Dijaga oleh orang-orang dari Fauzi Setelah melewati kota reinkarnasi Baru benaran aman Bisakah kamu memberiku Peta formasi teleportasi ke kota Ye? Mulan menggeleng dan berkata Dunia baka tidak sebesar dunia dewa Tidak ada formasi teleportasa Tanda kurang lebih Kalau mau ke sana Kamu hanya bisa menggunakan cara bergegas Join tertegun sejenak Lalu mengangguk dan berkata Baiklah Aku akan memberimu peta dunia baka Ujar Mulan sambil melambaikan peta Dengan satu tangan Kemudian Dia menyerahkannya kepada Join Join mengangguk dan menyimpan petanya Kemudian Dia melihat ke arah kultifator Hantu wanita dan berucap Sebelum berita kedatanganku Di kota Ye tersebar Jangan biarkan wanita ini pergi Oh Mulan sedikit terkejut Aku khawatir dia akan mencari Fauzi Dan memberi tahu bahwa aku keluar Dari padang rumput angin jahat Join berkata Jika berita ini menyebar Aku khawatir akan ada bahaya Dalam perjalanan ke kota Ye Oke Ucap Mulan sambil mengangguk Terima kasih telah menonton!